Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video penelanjian kali ini Kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan Aliana Flida Dengan menggunakan software MATLAB Nah, untuk software MATLAB sendiri Anda tidak perlu menyewa atau membelinya Anda cukup menggunakan software MATLAB Yang sudah tersedia secara online ya Nanti di video lain akan saya tunjukkan Bagaimana cara menggunakan software MATLAB secara online Oke, jadi disini nanti Anda akan mensimulasikan Beberapa kasus dari Aliana Flida Lalu nanti Anda akan ubah Parameter-parameter yang sudah saya instruksikan Nanti beberapa bagian program tidak perlu diubah Jadi Anda cukup ubah Parameter-parameter dari simulasinya Oke, selamat menyimak Video pembelajaran kali ini Di kasus yang pertama Kita akan belajar Simulasi Aliana Flida Pada konteks dua dimensi Nah, kalau Anda lihat disini ya Ini bagian grafiknya ini sederhana saja sih Ya, jadi ini grafik dua dimensi Ada X-axis, ada Y-axis ya Nanti akan simulasikan Aliran Flida Di antara dua bulah plat Nah, tapi disini tidak ada gambar platnya Cuma grafik konturnya saja Nanti kita simulasikan nih Ini kan step 200 maksudnya Iterasi ke 200 Nah, ini adalah profil dari kecepatannya Kalau Anda perhatikan disini pas masuk kenceng ya Di kecepatannya Makin lama makin pelan Nah, nanti silakan Diubah-ubah Parameter-parameter yang ada di programmingnya Untuk menghasilkan Visualisasi Aliana Flida Secara dua dimensi Pada grafik ini Ini kan pakai parameter dari saya Nanti Anda ubah sendiri lagi Siapa tahun nanti Kalau semakin banyak iterasinya Bisa jadi sampai kelasnya Sampai semua Tapi itu tadi Kalau kita simulasinya ingin mencapai Full ya Fully developed flow Sampai sini Alirannya Maka Ya, kita harus memperbanyak Jumlah iterasinya Ya, nanti silakan ya Diubah-ubah untuk Parameter-parameter simulasinya Supaya bisa melihat Velocity contour Dari sebuah full Lida Secara dua dimensi Berikut ini adalah Program MATLAB Untuk simulasi Aliana Flida dua dimensi Nanti yang Anda ubah Bagian ini aja Simulasi parameter Nah, ini yang Anda ubah-ubah nih Sampai Dari LX sampai Elite Velocity Selibinya Nggak usah diubah-ubah Karena ini Termasuk ke programmingnya Programming inti lah Nah, nanti Anda Tugas Anda Simulasikan deh Ubah-ubah parameternya Atau angka-angka ini Dari LX LYNX NYT NT Fiscosity Sama Elite Velocity Diubah-ubah Nanti kita lihat Bagaimana perubahan Velocity contour Ketika kita mengubah-ubah Simulasi parameter ini Ini adalah program Lanjutan dari yang tadi Nah, kalau ini adalah Program Program yang dihasilkan Persamaan Nafir Stokes Nah, ini kan Anda kan Untuk memahami Ini kan Good text time Makanya ini Anda Tinggal kopas saja Karena ini pada intinya adalah Persamaan Nafir Stokes Yang diubah Menjadi sebuah program Oke Jadi ini tidak perlu diubah ya Ini tidak perlu Diubah-ubah Masih melanjutkan dari program sebelumnya Pada bagian ini pun Tidak perlu diubah-ubah Jadi ini adalah Kondisi boundary condition Atau kondisi batas ya Batasan kondisi Dan ini adalah Program untuk Memplot Dari data-data simulasi tadi Menjadi sebuah Grafik Velocity Contour Atau kontur kecepatan Jadi pada bagian ini pun Tidak perlu diubah-ubah Oke Kecuali Anda ingin Ngebobah ini nih Ini kan plot Setiap 10 kali step Nah, ini Anda bisa ubah-ubah Misalkan Jadi setiap 10 kali step Boleh ditampilkan grafiknya Atau misalkan Setiap 20 kali step Juga boleh Jadi sesuai dengan Yang Anda butuhkan Oke, tapi selebihnya Ini tidak perlu diubah-ubah ya Ini tidak perlu diubah Tidak apa-apa juga sih Cuma lebih kepada Nanti dia menampilkan Setiap 10 step Atau 10 kali iterasi Kalau Anda ingin Lebih sedikit lagi Ya diperbanyak aja Jumlah stepnya Yang akan ditampilkan Di grafiknya Kasus yang kedua Adalah Simulasi Ileran fluida Pada 3 dimensi Kalau tadi kan Sebelum kan 2 dimensi Nah, ini 3 dimensi Artinya apa? Artinya kita yang Simulasikan Alana fluida pada X X aksis Y aksis Dan Z aksis Nanti kita lihat Bagaimana velocity Konturnya Pada ketiga Sumbut tersebut Oke Nanti silahkan Seperti Tadi sebelumnya Ada bagian Ada bagian dari program Yang Anda ubah Dan ada bagian dari program Yang Anda tidak perlu ubah Nanti tinggal ikuti saja ya Instruksi saya di video ini Berikut ini Adalah Pemograman MATLAB Untuk Aliran fluida Secara 3 dimensi Nah, nanti yang Anda ubah Parameter-parameternya Adalah yang ini saja L10 NX32 NY32 Dan seterusnya Ini nanti Anda ubah ya Bagian simulasi parameter ini Nah, selebihnya Diskretasasi Facial initialize Policity Bounder condition Ini tidak perlu diubah Yang ini tidak perlu diubah Nanti kebelang-belang Tidak perlu diubah Jadi nanti Anda fokus saja Yang diubah Yang bagian sini saja Ya Sampai ke light velocity Diubah saja Tidak apa-apa Nanti kita ingin lihat Kalau parameter-parameter diubah Kira-kira apa yang terjadi Pada velocity contour Dari Aliran fluida Secara Tinjauannya 3 dimensi Sama pada bagian Aliran fluida Secara 2 dimensi Nah Pada aliran fluida Secara 3 dimensi Kita tetap menggunakan Persamaan Navier Stokes Ya Navier Stokes Cuma disini adalah Persamaan Navier Stokes Secara 3 dimensi Jadi ini sebenarnya Intinya persamaan saja Persamaan Navier Stokes Dalam konteks 3 dimensi Oke Jadi pada bagian ini Tidak perlu diubah-ubah Melanjutkan dari program sebelumnya Pada bagian ini pun Masih berupa Persamaan ya Ada persamaan Persamaan divusi Persamaan Tekanan Gradien Dan Programming untuk Mau update Velocity Ini pun tidak perlu diubah-ubah Karena sifatnya dia Persamaan saja ya Atau sebuah equation Untuk menghitung Kecepatan kontur Dari Aliran fluida Secara 3 dimensi Jadi bagian ini Tidak perlu diubah-ubah Selanjutnya Selanjutnya Di bagian akhirnya program dari simulasi aliran fluida secara 3 dimensi Ini pun tidak perlu diubah-ubah Jadi ini adalah batas kondisi Tidak perlu diubah Ini pun juga untuk menampingkan visualisasi Dari data-data tadi sudah kita simulasikan Kedalam sebuah Vektor Vektor Velocity kontur Dari Aliran fluida secara 3 dimensi Ini pun tidak perlu diubah-ubah Ya Nah Namun Kalau Anda ingin mengubah Plotnya Jadi kan ini artinya Plot setiap 10 kali step Atau setiap 10 kali iterasi Nah Kalau Anda ingin mengubahnya 20 kali Berarti setiap 20 kali step Baru Tampil muncul ya Di sebagai grafik Itu pun juga boleh Terserah ini Kalau ini boleh diubah-ubah Ya Ini N nya ini boleh diubah Diubah-ubah Sesuai dengan kebutuhan Anda Atau keinginan dari kelompok Anda Tapi selibinya Ya tidak perlu diubah-ubah Karena ini sifatnya Sudah Built in dengan Program yang sudah sebelumnya Kasus yang ketiga adalah Visualisasi Streamline Atau garis arus Yang ada di sekitar benda Nah Kalau Anda lihat di Gambar ini Ini adalah sebenarnya simulasi ya Simulasi Sebuah benda Berbentuk otak Yang di sekelilingnya ada Aliran Aliran Turbulen Atau aliran Aliran Vulida Yang sifatnya Turbulen Nah tapi dia Seragam ya Seragam Walaupun Turbulen Tapi dia seragam Nah Kita ingin lihat Kalau ada benda kotak Di sini Bagaimana kah Garis-garis arus Di sekitar Benda ini Atau garis-garis arus Vulidanya Nanti kita bisa Silakan variasikan Parameter-parameter Simulasinya Yang nanti akan diubah Pada program-program Seperti sebelumnya Kita ingin lihat Bagaimana variasi Dari streamline-nya Oke Walaupun memang Ini tidak bisa Sedetail Kalau kita menggunakan Software komputasi Yang asli ya Misalkan ANSYS Atau CFD ya Tapi Ya sederhana Bisa mengakili lah Untuk menggambarkan Visualisasi Dari sebuah garis arus Ini adalah program Untuk mensimulasikan Aliran streamline Pada sebuah kotak Nah nanti Tugas Anda Hanya mengubah Yang sini aja Ya silakan Ubah yang sini saja Selebihnya ini Tidak perlu diubah Cuma kalau misalkan Anda mau mengubah Luas kotaknya Boleh ya Ini luas kotak Misalkan Anda Ubah jadi 10 Atau jadi 8 Silakan ya Tapi yang rumus ini Tidak usah Tapi panjang Sama lebarnya Diubah tidak apa-apa Untuk kotaknya Sama yang ini ya Tapi ya Diskresasi Inisialisasi Generate emas Sama Apply nocet Bunder condition Ini tidak usah diubah Tidak perlu diubah Nah melanjutkan Dari program sebelumnya Program ini Tidak perlu diubah Jadi bagian ini Tidak perlu diubah Jadi ini hanya Program bisa di build in Dengan Program untuk visualisasi Aliran streamline Kecuali ini Yang Anda perlu diubah Ini boleh diubah Karena ini Karena ini nanti Yang 50 ini Aku menampilkan Nilai konturnya Jadi semakin besar Akan semakin bagus Atau semakin jelas Dari programnya Atau dari visualisasinya Cuma yang dari tadi Kalau komputer Anda Tidak kuat RAMnya Ya ini Akan lambat Simulasinya Jadi nanti yang ini Bagian 50 ini Disesuaikan saja Dengan kemampuan komputer Anda Disesuaikan saja Disesuaikan saja Dengan kemampuan Dari komputer Anda Cache yang terakhir Itu adalah Drag force Pada sekitar Spare atau bola Nah ini Tampilannya yang ada di matlab Jadi nanti kita Simulasikan Bagaimana hubungan Antara drag force Dengan Masa Masa siapa Masa si bolanya Oke Dan juga bagaimana Hubungan antara Terminal velocity Yang terjadi Di sekitaran dari bola Terhadap Masa dari bola Nah sebenarnya Saya bikin-bikinnya Kayak gini gambarnya Velocity contour Segala macam Cuma ini Saya sudah coba-coba Ternyata gak bisa di matlab Dengan Program sederhana Agak rumit ya programnya Jadi Ini cuma sekedar contoh ya Contoh Nanti kita untuk matlab Yang kayak gini Teroutputnya ya Untuk matlab Outputnya yang seperti ini Berikutnya adalah Program matlab Untuk mensimulasikan Drag force Di sekitar Benda bentuk bola Oke Nanti Setugas Anda adalah Mensimulasikan Atau mengubah-ubah Parameter ini Ini adalah Jari-jari bola Terus Kalau Fiskositas fluid Gak usah ya Ini tetap aja Terus Freestream velocity Boleh nih Jadi kita ubah Di sekitaran bola Kecepatannya Seperti apa Kita boleh ubah U ini Terus Fluid density Gak usah diubah-ubah Terus Gravitasi Gak perlu diubah-ubah Jadi kalian Fokus Ubah ke Radius spare saja Oke Kemudian Ini rombos Gak usah diubah Ini pun juga sama Untuk menampilkan Variasi dari Masanya Gak perlu diubah juga Ini juga untuk Menampilkan Array nya Atau Drag force Dan terminal velocity Diubah-ubah Nilai value nya Dalam bentuk array Atau dalam bentuk matrix Ini pun gak perlu diubah Jadi yang diubah-ubah Adalah ini aja Jari-jari dari Spare nya Kita akan lihat nanti Variasi seperti apa Kalau diubah Jari-jari spare nya Terhadap nilai drag force Dan terminal velocity nya Ini pun juga rumus ya Jadi Pada bagian ini pun Tidak perlu diubah ya Jadi ini untuk menghitung Drag force Dan terminal velocity Untuk masa yang berbeda Dari si Bola Itu sendiri Ini rumus-rumus nya Jadi gak perlu diubah Jadi yang diubah Pada program ini Hanyalah Jari-jari Dari si bola Atau dari spare nya Demikianlah Video pembelajaran Kali ini Ini ada sedikit referensi Untuk Anda Bisa dibaca-baca ya Untuk menambah pengetahuan Dari Aliran Simulasi aliran fluida Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu